Semuanya untuk cara otomatis merekam panggilan telpon di Android, itu mudah sekali ya. Simak dari awal hingga akhir, jangan di skip ya, sehingga mudah dipahami dan bisa langsung dipraktekan. Jadi itu nanti intinya gini, ketika ada telpon masuk ataupun telpon keluar, itu udah merekam otomatis gitu ya. Teman-teman nggak perlu ngeklik-ngeklik segala. Oke, caranya bagaimana? Caranya mudah, kamu langsung saja ya ke icon telpon ini. Ini, kemudian ini tinggal kamu klik, setelah itu kamu scroll ke bawah, lalu klik titik 3 ini ya. Kemudian klik pengaturan panggilan, setelah itu pilih yang pengaturan rekaman, nah ini dia. Nah ini kan settingan awalnya atau defaultnya kan jangan rekam otomatis ya. Nah di sini ada 2 pilihan ya. Nah ini saya jelaskan satu-satu, yang pertama yaitu rekam otomatis semua panggilan. Artinya ya semua panggilan yang nomor dikenal atau tidak dikenal akan terekam secara otomatis. Yang kedua yaitu panggilan custom ya. Panggilan custom ini hanya nomor-nomor tertentu yang kita daftarkan. Jadi nanti ini dicentang, baru klik custom, baru ini klik plus ya untuk menambahkan nomor yang mau direkam secara otomatis. Nanti dia terdaftar di sini ya. Oke, jadi kalau settingan kita pilih yang ini ya, rekam semua panggilan saja. Jadi mau nomor lama, nomor yang tidak dikenal otomatis dia nanti terekam. Nah ini nanti saya contohkan, kita akan back. Oke, kemudian di sini misal saya akan mau telepon ya, satu nomor, misalnya ke nomor atas nama ini ya, patar tutorial ini. Nah ini dia, ini saya klik, kemudian saya telepon ya, menggunakan SIM 1. Oke, ini tersimpannya di mana rekamannya. Nah cara ngecek rekamannya itu masuknya ke sini ya, ke pengelola file atau file manager. Kemudian di sini tinggal kamu masuk ke aplikasi lainnya. Lalu di sini kamu pilih yang ini, telepon ya, nah ini dia. Ini ada dua rekaman di sini ya. Ini rekaman paling atas, rekaman yang terbaru. Oke gitu ya caranya, selamat mencoba. Terima kasih.